Makanya, Pe, kamu tuh dulu harusnya kuliah biar nggak jadi gembel kayak gini, Pe. Kamu tau nggak, aku ini sebentar lagi mau jadi manajer. Kamu tau nggak gajinya manajer berapa? 5 juta itu minimal, maksimal ya 15 juta ke atas lah. Eh, yuk kamu ngasih tau dia kerjaan manajer. Nggak bakal tau, yuk kerjaannya dia itu cuma cari rumput sama hidup miskin. Rasain aja kehidupan kamu yang sekarang ini. Nggak ada yang peduli sama kamu, kamu miskin. Dan aku yakin, nggak akan ada orang yang mau nolong kamu. Aduh, kebiasaan deh Ayu. Kalau janjian sama aku, pasti nggak tepat waktu. Katanya pengen jadi orang sukses. Orang sukses itu harus on time. Apa aku telpon dia aja ya? Aku nungguin dia di sini kok lama-lama bokongku tipis. Aduh, ini siapa sih nelfon-nelfon? Perasaan kan aku nggak punya pacar. Tapi kok ada yang gangguin? Iya, hola. Halo? Hah? Sinta? Halo, Sin. Eh, yuk kamu udah sampai mana? Aku udah nungguin kamu ini lho. Iya, ini aku udah di jalan. Macem parah, Sin. Kamu nungguin aku di mana? Ini aku lagi ada di kanebo deket rumahku yuk. Cepetan ya. Oh, di kanebo. Yaudah tungguin aku di sana ya. Bye. Kok aku bisa lupa ya kalau hari ini aku ngelamar kerja? Untung Sinta nelfon. Kalau nggak, aku masih tidur nih. Udah lah, nggak usah mandilah. Langsung nanti baju aja. Mobil ini bagus sekali ya. Kalau aku punya mobil seperti ini, pasti cewek-cewek cantik pada nepel aku semuanya. Ya Allah, kapan aku jadi orang kaya? Biar pacarku banyak. Amin. Mas, mas. Kalau kamu bicara seperti itu, Allah nggak akan mengabulkan doa kamu, mas. Kalau tujuan kamu jadi orang kaya hanya untuk merendahkan wanita, mempermainkan cewek, dan memperbanyak perempuan, Allah nggak akan mendengarkan doa kamu, mas. Apalagi mengabulkan doa kamu. Oh, betul sekali, bos. Berarti aku harus menjadi laki-laki yang setia, bos. Nah, betul itu. Karena setia itu harganya mahal, mas. Jadi kamu harus tampil apa adanya, sederhana, yang penting setia. Iya, bos. Kamu adalah panutanku. Terima kasih atas motivasinya ya, bos. Aku akan menjadi cowok yang setia dan tidak berguna. Sip. Oh iya, mas Endret. Aku mau ke sawah dulu nih, soalnya aku ada janjian sama orang Jakarta. Loh, bos. Mau ketemu orang Jakarta aku nggak pakai jas atau rompi ya? Enggak lah, mas. Aku kalau pakai jas itu malah nggak nyaman. Kamu tahu sendiri kan setiap hari penampilanku seperti ini. Kayaknya ini deh, lahan yang dimasuk bosku Jakarta. Oh iya, bener. Ini lokasinya. Tapi... Bapak pemilik tanah ini dimana ya kok belum sampai lokasi? Oh iya, kamu lanjutin kerjanya. Aku mau ke sawah dulu. Siap, bos. Kuncinya dimana, mas? Itu, bos. Oke. Hati-hati ya, bos. Oke, siap. Pengalaman kerja dimana-mana. Baru kali ini aku punya bos yang luar biasa. Punya aset dimana-mana. Tampilan sederhana. Juga mobilnya banyak. Permisi mbak. Mbaknya yang dari Jakarta ya? Iya mas, betul. Oh iya, Bapak pemilik lahan ini dimana ya mas? Mas pasti karyawannya kan? Tolong ya mas, panggilin bapak pemilik lahan ini. Soalnya bosku dari Jakarta mau beli lahan ini. Loh, gimana sih mbak? Yang punya lahan ini kan saya. Kemarin kan kita sudah teleponan mbak. Kalau mbak gak percaya, coba sekarang mbak telepon saya. Halo, mas. Ini saya udah sampai di lokasi. Loh, sama mbak. Aku juga sudah sampai di lokasi ini. Maaf ya mas. Aku pikir tadi kamu karyawan. Iya gak apa-apa mbak. Santai aja lah. Malah enak-enakan dia tidur di sini. Kalau tahu kayak gini, mending aku tadi lanjutin tidur aja. Dasar aku udah buru-buru sampai gak mandi. Dia malah enak-enakan tidur. Eh bangun, bangun. Bangun. Bangun kan aku dari tidur panjangku. Bangun. Aku tadi udah nungguin kamu loh yuk. Dari jam 10 sore. Kamu gak dateng-dateng. Ya maaf Shin. Soalnya tadi ada semut ditabrak sama orang di jalan. Makanya macet. Yaudah yuk kita ke kantornya. Yuk otelnya. Kamu yang bawa motornya. Oh iya mas. Ini lahan sawah kamu kan 2 hektare ya mas. Kata bosku mau dibeli 30 miliar. Kira-kira gimana ya mas? Waduh. Maaf banget ya mbak. Kalau cuma 30 miliar, saya juga punya mbak. Waduh. Terus gimana ya mas? Soalnya kata bosku segitu. Coba ya kue A dulu. Oke mas. Ini bosku bilang katanya berani mau beli tanah ini 60 miliar. Gimana mas? 60 miliar ya mbak? Maaf ya mbak. Bukannya saya sombong. Tapi kalau 60 miliar. Saya juga masih punya mbak. Emangnya. Lahan ini mau dibuat apa sih? Oh. Kata bosku lahan ini tuh mau dibuat apartemen sama mall mas. Wow. Apartemen sama mall. Keren banget ya. Berarti mbak ini sebagai sales marketing ya mbak ya? Iya mas. Betul. Tapi aku minta maaf lagi ya mbak. Kalau 60 miliar belum saya lepas. Oke baik mas. Bentar ya. Aku konfirmasi ke bos aku dulu. Aku telpon. Pak permisi mau tanya disini ada lawangan kerja nggak? Oh iya ada. Kita mau ngelamar kerja disini pak. Ini suratnya. Iya nanti tak kasihkan ke bosku ya. Mbak Im. Ternyata kamu kerja disini. Emang dia siapa yuk? Dia ini tetangga kusin. Kamu tahu nggak ibunya itu cerita sama orang-orang. Kalau si Mbak Im ini kerja jadi manager. Eh ternyata cuma jadi security. Ya ampun ternyata ibu kamu tukang bohong ya. Yuk aku minta tolong ya sama kamu. Jangan bilang orangtuaku kalau aku kerja jadi security. Soalnya aku terpaksa bohongin ibuku jadi manager. Ya kamu tahu sendirilah. Ibuku punya sakit seteru. Aku bisa aja sih jaga rahasia kamu. Tapi kan harus ada duitnya. Ya hari gini jaga rahasia kalau nggak ada duitnya. Bocor dong. Iya iya yuk ini aku kasih uang. Kok bisa ya aku ketemu kamu disini. Eh buat aku. Aku kan tetangga kamu. Dibagi dua nggak apa-apa yuk. Nggak usah. Cepet. Lumayan banget nih buat beli rokok. Ya pokoknya nanti bilang lah sama bos kamu biar kita diterima. Ini yang punya lahan nggak mau lahannya dibeli 60 miliar. Gimana ya bos? Terus maunya berapa? Permisi mbak. Sini biar aku yang ngomong langsung sama bos kamu. Oh ya baik mas. Halo bosku. Kalau 60 miliar saya belum bisa. Kalau belum bisa mintanya berapa? Aku mintanya harganya dinaikin jadi setengah triliun. Gimana? Wah kemahalan mas. Kalau 500 miliar gimana? Wah ya nggak bisa dong. Pokoknya saya minta setengah triliun bos. Oh ya udah. Kalau gitu tahun depan aja ya mas. Oh tahun depan ya. Ya nggak apa-apa. Aku tunggu ya bos. Mas. Ini mbak. Mbak aku minta maaf ya mbak. Lahan ini aku jual sangat mahal. Soalnya apa? Lahan ini itu sangat berharga banget bagi keluarga besarku mbak. Iya ya mas. Nggak apa-apa. Tapi tahun depan beneran ya mas. Siap mbak. Tenang aja. Kalau kita keterima kerja disini rahasia kamu pasti aman. Betul itu. Oh iya Mbak Ing. Disini kalau jadi manajer berapa sih gajinya? Kalau manajer minimal 15 juta. Kalau maksimal 5 juta yuk. Wow. Fantastik. Kamu tahu kan pokoknya kamu itu harus bujuk bos kamu. Gimana caranya aku nggak tahu ya. Pokoknya aku harus keterima kerja disini. Kalau nggak keterima kamu tahu sendiri kan akibatnya apa? Oh iya mas. Ini kan aku dari Jakarta ya. Terus aku punya temen di Rembang. Nanti aku mau ketemuan sama temen aku. Nah aku boleh nggak istirahat di tempatnya mas? Dengan senang hati boleh kamu mbak. Ini tempat aku. Nanti banyak boleh istirahat disini. Di dalam ada karyawanku mbak. Ya. Oh iya mas. Makasih banyak ya mas. Tapi bentar aku mau share log temen aku dulu. Oh Yasin kamu hari ini sibuk nggak? Enggak yuk. Emangnya kenapa? Ini aku di WA sama temenku kuliah dulu. Dia lagi ada bisnis di Rembang. Aku diajak ketemuan. Oh yaudah kita samperin aja. Siapa tahu kita diajak bisnis bareng. Yaudah nggak usah kebanyakan omong. Cus. Ayo otw. Mana sih motor kamu kok ini apa? Apes banget tangguh hari ini ketemu cewek-cewek itu. Yaudah lah nanti sore aku pergi ke rumah Joglo. Ngasih surat lamaran ini. Kan bosku ada disana juga. Yaudah ya mas. Aku kesana dulu ya mas. Siap Mbak. Selamat istirahat ya. celossabチャit. resolu Siapa itu siapa ya? Kok cantik banget? Kok kesini? Mau ngapain ya? Wah, aku pura-pura yang punya mobil ini Biar dia naksir sama aku Mbak, boleh kenalan gak? Oh iya mas, boleh Wah, mobilnya bagus banget mas Ini punya siapa ya? Kalau tujuan kamu jadi orang kaya hanya untuk merendahkan wanita Mempermainkan cewek Dan memperbanyak perempuan Allah gak akan mendengarkan doa kamu mas Apalagi mengabulkan doa kamu Oh, betul sekali bos Berarti aku harus menjadi laki-laki yang setia bos Nah, betul itu Karena setia itu harganya mahal mas Jadi kamu harus tampil apa adanya Sederhana, yang penting setia Mobil ini mbak, mobilnya bosku Oh, pantas, bagus banget Yaudah mbak, dulu-dulu ya tak buatin minum Iya mas, makasih ya Iya Stop sin Berhenti disini Ini Sherlocknya temanku berhenti disini sih Tapi masa iya sih dia lagi di sawah Kamu kalau baca Sherlock yang bener dong yuk Jangan kayak aku Aku pernah loh disasarin google map Sampai di pinggir sungai Hampir aja mau nyebur Coba yuk tanya sama orang itu Oh, tanya ya Yaudah aku tanya dulu deh Permisi pak, numpang tanya Loh, malah si tempe kedela hitam Kamu ngapain disini pe? Ini yuk aku lagi Cari rumput ya Aduh, kasian banget kamu Pe, pe Ya ampun sin, gak nyangka banget ya Padahal dulu si tempe ini Kalau sekolah itu jadi murid favoritnya guru-guru Terus dia kan juga ketua osis Tapi sekarang malah jadi tukang cari rumput Ya ampun pe, percuma kamu itu dulu sekolah Nilainya bagus, dibanggain sama guru Ya kayak kita dong pe Ya meskipun kita jarang bolos Tapi kita anak kulian Gampang kan yuk cari kerjaan Ya gampang banget lah Makanya pe, kamu tuh dulu harusnya kuliah Biar gak jadi gembel kayak gini pe Kamu tau gak Aku ini sebentar lagi mau jadi manajer Kamu tau gak gajinya manajer berapa? 5 juta itu minimal Maksimal ya 15 juta ke atas lah Eh yuk, kamu ngasih tau dia kerjaan manajer Gak bakal tau yuk Kerjaannya dia itu cuma cari rumput sama hidup miskin Selamat ya yuk Sebentar lagi kamu jadi manajer Ya aku berharap Kamu jujur dalam bekerja Dan tidak merendahkan karyawan kecil yuk Ya terserah aku kayak mau merendahkan Mau sombong Suka-suka aku dong Kamu itu gak usah sok nasihatin aku Kamu harusnya ngaca sama diri kamu sendiri Malah sok-sokan nasihatin orang kaya lagi kamu Kalau aku udah jadi manajer Karyawan telat 1 detik pun Pasti aku pecat Eh yuk, kamu kan sering telat juga Eh diam kamu Eh yuk, cocok juga dia ngambil rumput disini Ya gitulah Orang pintar Kalah sama orang beruntung kayak kita Ya kan yuk Udah mukanya kusen Kucel Bajunya gembel Kayaknya dia ini emang bener-bener miskin desin Yah Itulah peh Kayaknya ini itu karma buat kamu Soalnya kamu kan dulu polit banget ya Ngasih contekan ke kita-kita Rasain aja kehidupan kamu yang sekarang ini Gak ada yang peduli sama kamu Kamu miskin Dan aku yakin Gak akan ada orang yang mau nolong kamu Eh yuk, aku punya ide Apaan Mending kamu videoin tempe Habis itu share ke grup SMA Biar dia ditertawain sama temen-temen SMA Ide yang bagus Tumpen kamu pinter ya Bentar Halo guys Kalian masih inget gak sama si tempe kedila hitam? Hadap sini dong Dia kan dulu selalu juara satu kan Selalu jadi kebanggaannya guru-guru Dan dia ini kan ketua oksis Tapi liat dong sekarang penampilannya Astaga Sekarang dia nyari rumput Nyari rumput Jadi gempel kayak gini kerjanya nyari rumput Ini itu karma buat dia Karena dia itu pelit guys Dulu kan gak pernah ngasih contekan ke kita kan Siap di posting Yuk, buat apa kamu videoin aku? Ya suka-suka akulah kenapa? Kamu gak suka? Bukannya aku gak suka Tapi aku minta tolong hapus sekarang juga Minta tolong? Emang siapa kamu minta tolong ke aku? Kamu malu kan aku videoin kayak gitu? Ngaku aja kamu Enggak yuk Aku gak malu kok Tapi kamu udah gak sopan sama aku yuk Apa kamu bilang? Kurang ajar kamu ya Berani-beraninya kamu bilang gak sopan Kamu itu orang miskin Gak perlu disopanin Tau gak? Apesin sekarang Gak mau Apaan sih kamu? Nyelut kamu ya lama-lama Sini, sini Tuh, rasain Makan tuh, padi Rasar Eh yuk Inilah udah telpon Halo Beb Kamu dimana sih? Rumah Joglo Yaudah aku ke sana sekarang ya Rasain Ayo cepetan Wah pagernya bagus banget ya yuk Layar sentuh bisa buka sendiri Pasti yang punya tajir banget ya Sin Ya iyalah yuk Semoga yang punya ini dia masih jomblo Biar aku bisa jadi calon istrinya Ngimpi kamu itu yuk Ayo Biarin Enak juga ya tinggal di rumah Joglo kayak gini Udah besar Mewah Mobilnya banyak Adem lagi disini Berarti Mas tadi itu kaya banget ya Ya jelas kaya sih Soalnya tanahnya aja 2 hektare Fitri Ayu Yuk Kok beden kamu bau sih? Dia itu belum mandi mbak Sssst Diem kamu Maaf ya Fit aku nunggu lama Iya yuk gak apa-apa Oh iya Kamu udah dapet kerjaan belum? Udah dong Aku bentar lagi bakal jadi manager Kalau kamu gimana? Alhamdulillah yuk Aku sekarang jadi sales marketing di Jakarta Kalau aku jadi owner Hahaha Oh iya Fit Kamu kok di Rembang emang lagi ada bisnis apa sih? Adalah yuk Udah lah Pokoknya kamu doain aja ya Semoga aku tambah sukses kayak kamu Amin Oh iya Fit Ini mobil Pajero ya Ya ampun Bagus banget sih Aku boleh minta tolong gak sama kamu? Tolong fotoin kita berdua Biar nanti tak bikin story di WA Biar orang-orang udah kaget Oke yuk Ayo sini cepetan Satu Dua Tiga Satu kali lagi Ganti gak ya? Satu Dua Tiga Mana coba lihat? Bagus gak? Wah Bagus banget hasilnya Makasih ya Nanti jangan lupa fotonya ini dikirim lewat kantor pos ya Oke yuk Tapi adminnya kamu yang bayar ya Gampang Yang penting kamu kirim Eh 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 Gembel ngapain ikutin kita kesini? Tadi kan dia nyari rumput yuk Ngapain dia kesini? Ya ampun Kamu itu pake baju kotor masuk ke rumah mewah pula Justru aku mau tanya sama kalian Ngapain kalian bisa masuk kesini? Pake nanya lagi Kita berdua ini orang penting Masuk kemana aja itu bebas peng Gak kayak kamu Kamu kan gembel Pasti kalau masuk ke tempat mewah bakal diusir kamu Ngerti gak? Ini penjaganya dimana sih? Kok ada gembel masuk ke rumah? Udah lah peng Mending kamu pergi dari sini Daripada kamu tak uksir paksa ya Mending kamu pergi Bikin emosi aja dari tadi kamu ya Nih liat nih Liat Tuh mobil pajeronya temenku Fitri Bagus kan? Kamu pengen kan? Gak punya kamu kan? Eh yuk Itu bukan mobil aku yuk Oh iya Kamu jadi cewek itu Juga harus yang sopan dong Ingatlah Kamu itu udah dewasa Dan kamu juga sarjana kan? Kamu jangan suka meredahkan orang lain yuk Aduh Fitrit Emangnya kamu kenal sama si tempe kedula hitam ini? Kamu kan orang Jakarta Jadi beda kasta sama dia Yuk Aku kerembang ini Ada bisnis sama mas ini Kamu bisnis sama dia? Ngaco kamu Fit Gak percaya aku Mbak Mbak Kamu tuh jangan ngawur dong Masa iya mbaknya cantik kayak gini Berbisnis sama orang cari rumput kayak gini Ih Gak masuk akal gitu loh Mbak Aku kasih tau ya Mas ini Itu yang punya lahan 2 hektare itu loh Dan lahan itu Mau dibeli sama bosku Seharga 60 miliar Masa sih mbak Orang berpenampilan kucel kayak gini kok Ih Gak mungkin mbak Aku gak percaya Kamu itu Fit Kalo ngomong itu minimal harus ada bukti Kalo gak ada bukti sama aja Kamu namanya ngarang Mana mungkin dia punya tanah 2 hektare Orang aku aja tadi liat dia tuh cari rumput Yuk Aku tuh serius yuk Aku tuh gak bohong Kalo kamu gak percaya yaudah Terserah kamu aja Udah mbak Biarin aja Biarkan dia gak percaya gak apa-apa Gak masalah Dia ini Bisanya cuma merendahkan orang lain mbak Tadi ya Pas aku disana-sana Pake baju gini Terus aku cari rumput Aku langsung direndahkan mbak Udah lah biarin aja lah Emang kan kenyataannya gitu Kamu bajunya gembel Kenapa kamu gak terima Udah lah Fit Kamu gak usah bilain orang sombong kayak dia Orang kayak dia ini Pantesnya itu dihina Udah-udah Kamu pergi dari sini Jangan bikin rusuk aja deh Sinta Sinta Aku kecewa sama kalian berdua ya Padahal dulu kalian itu Orangnya baik di sekolahan Tapi sekarang kalian berubah drastis sikapnya Hah Baik buruknya kita Itu tergantung orangnya Kalau kamu gembel buat apa dibagiin Gak ada untungnya tau gak Udah deh Be Kamu Pergi aja deh Be Daripada ngerusuin di tempat ini Permisi Bos Ini surat lamaran dari mereka berdua Apa mas Boss Masuk kamu Ini surat lamarannya Ayu sama Sinta Iya bos Dia katanya mau ngelamar kerja disini Ini bus kamu mas Iya mbak gimana sih Sin kamu aku kan gak tau berarti mereka berdua tadi habis dari kantor ya iya bos salah sasaran kita yuk kan aku udah bilang dari tadi kamu bilangin aja gak ada buktinya ya kita gak percaya kamu sih Fit gak ngasih bukti gimana ini yuk udah udah kalian diem ya mas Baim sekarang kamu bisa kerja lagi ya siap bos oh iya ini kan udah jam waktunya pulang kamu pulang aja gak apa-apa gak apa-apa yaudah aku pulang dulu ya assalamualaikum jadi ini surat lamaran kalian iya kalian mau ngelamar di kantor aku ya oke gak apa-apa aku lihat dulu ya oh kalian sarjana S2 ya tapi kok kalian gak punya eti itu ya kenapa sih padahal kan kalian itu kuliah mahal-mahal ya pasti kan diajarkan tentang apa namanya tentang sopan santun ya pasti itu peh 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 aku minta maaf peh peh aku minta maaf aku bener-bener minta maaf peh aku gak tau kalau kamu yang punya kantor ini maafin aku ya peh udah 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 gak apa-apa mas aku juga minta maaf ya iya gak apa-apa cuma aku yang agak kecewa itu loh kamu kan udah lama ya sekolah ya dari SD sampai SMA terus lanjutin kuliah percuma dong kalau kalian gak punya eti itu gak punya etika sangat percuma dong sia-sia kalian belajar jauh-jauh ngabisin uang buat apa kalian hanya bisa meredahkan orang lain itu buat apa aku mohon maafin peh aku janji gak akan mandang orang dari penampilannya lagi aku minta maaf ya aku bener-bener nyesel peh udah jatuhin tak kamu kayak iya gak apa-apa gak usah bingung kalian ya mendingan ini surat lamaran kalian bawa pulang aja ini bawa pulang kita gak diterima peh maaf aku gak mau punya karyawan yang gak punya etika apalagi suka merendahkan orang lain kita janji akan berubah kok peh iya janji gak apa-apa janji kan bisa diingkari ya kan gimana dong gak jadi aku jadi manajer peh aku mohon peh terima ya lamaran aku peh aku janji akan bikin perusahaan kamu jadi lebih maju lagi peh enggak 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 bisa gue aku minta maaf sama kamu mas tolong lah kerjakan kami disini mendingan sinta sama ayo cari kerja di tempat lain aja aku kasih tau ya sama kalian kalau kalian ngelamar kerja dimanapun tempatnya kalian itu harus punya adab ya tau adab gak adab itu lebih tinggi daripada ilmu fitri kamu kan bisnis sama tempe kamu rayu dong dia biar kita diterima disini iya fit rayu dong gimana ya kan kalian sendiri yang udah menghina mas tempe gimana kalian mau kemana ini yaudah deh peh kalau gitu aku mau pulang aja ayo yuk pulang aja yuk emang kita salah sin yaudah sekali lagi maafin aku ya peh maaf peh udah aku maafkan yuk yaudah kita pergi aja sin sumpah sin aku nyesel banget jadi orang jahat aku bener-bener mau tobat sin aku juga yuk nanti kita beli hijab sama mukena yuk iya nanti aku mau pake cadar aja gak mau jadi orang jahat lagi kampuk aku yuk jadi orang jahat iya bener-bener nyesel kayak gini aku gak jadi-jadi manajer maafin temen aku ya mas jadi Sinta temen kamu yang ayuk sih yang temen aku oh ayuk temen kamu emang dari dulu dia suka menghina orang dari jaman sekolah kamu ya lama-lama sini sini tuh makan tuh makan tuh pati kemudian